Semarak Ramadan 1443 Hijriah dirasakan dari segala titik di kota Solo. Banyak kegiatan yang digelar di bulan puasa kali ini, seperti festival, pasar, dan beragam gelaran lainnya. Salah satunya Ramadan Fest 2022 di Taman Sunan Jogokali, Pucang Sawit, Jebres, Solo. Dengan dihiasi ratusan payung dan ornamen warna-warni, membuat taman yang berlokasi tak jauh dari rumah pribadi mantan wali kota Solo. FX Hadi Rudiyatmo terlihat cantik dan instagramable. Ada 24 but kuliner yang diisi berbagai UMKM di kota Solo, sebagai bentuk memberdayakan perekonomian masyarakat Solo. Kota Solo, terutama di Solo Timur ini, UKM-nya lebih baik, karena selama ini kota Solo Timur ini sepi mas, semoga menjadi ikon baru untuk masyarakat kota Solo, khususnya di Solo Timur. Selain itu juga terdapat stand yang menjual pakaian bekas pantas pakai, khusus bagi pecinta thrifting di Pendopo Taman Sunan Jogokali. Mulai dari kemeja, kaus, celana, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kegiatan ngabuburit yang dilakukan sembari menunggu waktu berbuka puasa, pengunjung dapat menghabiskan waktu bersama keluarga maupun orang terkasih dengan disuguhkan pemandangan sungai Bengawan Solo. Bagi pengunjung yang datang sembari menunggu waktu berbuka, juga akan dimanjakan dengan live music tiap malamnya. Untuk memeriahkan Ramadan Fest kali ini, Panitia menggelar berbagai acara, diantaranya Ramadan Camp, Lomba Foto Selfie, Lomba Mewarnai, Lomba Beduk, dan musik ngabuburit. Juga disediakan puluhan kursi untuk para pengunjung bersantai, sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba. Acara Ramadan Fest di Sunan Jogokali ini berlangsung pada 3-17 April mendatang, mulai pukul 3 sore sampai 10 malam. Terima kasih telah menonton!